Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, pada hari ini kita akan membuat pupuk dahsyat dari kunyit Karena video kemarin kita membuat video yaitu menanam tomat modal kunyit saja Nah, sahabat Tani, pada video kali ini kita akan membuat setok pupuknya dari kunyit Kita siapkan plastik dan botol air mineral Oke, sahabat Tani, untuk membuat pupuk ini kita akan memanfaatkan akar dan tanah di sekitar tanaman kunyit ini Oke, sahabat Tani, kenapa pada thumbnail yang tadi itu Admin tuliskan kunyit ini setara dengan NPK pabrikan Karena di dalam kunyit ini terdapat pupuk yang luar biasa, sahabat Tani ya Terutama di sekitar perakaran tanaman kunyit Seperti yang teman-teman tahu ya Tanaman empon-empon seperti jahe, kunyit ini terkontaminasi akarnya oleh mikorija Nah, kita akan memanfaatkan akarnya ini dan tanah yang ada di sekitar perakaran kunyit ini Sebagai dekomposer pupuk kita nanti, sahabat Tani ya Oke, sahabat Tani, admin akan ambil tanah yang ada di sekitar perakaran kunyit ini Nah, sahabat Tani, ini bukan hanya setara dengan NPK pabrikan Nah, sebetulnya ini lebih dahsyat dari NPK pabrikan Kenapa? Karena kunyit ini bisa digunakan sebagai CPT Bisa digunakan sebagai fungisida Dan juga bisa digunakan sebagai pupuk, sahabat Tani ya Nah, sahabat Tani, tanah-tanah yang ada di sekitar perakaran kunyit ini seperti ini Warna putih seperti ini Kalau ada, jangan disiasiakan Teman-teman, manfaatkan untuk membuat pupuk organik cair Jadi, kalau teman-teman sudah melihat video ini Teman-teman akan terdidik, akan teredukasi Untuk membuat pupuk secara mudah dan murah, sahabat Tani ya Dengan memanfaatkan kunyit ini Dan tanah yang ada di sekitar perakaran kunyit Bisa teman-teman googling ya Cari-cari informasi Apakah benar tanaman empon-empon Ya, seperti kunyit, jahe Apakah itu terkontaminasi oleh mikorija Teman-teman nanti akan tahu sendiri jawabannya Oke, sahabat Tani Admin akan ambil dulu ini Kunyit beserta akar yang ada di sekitar perakaran kunyit dan tanahnya Sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat Tani Untuk batangnya kita tanam kembali Supaya regenerasi nantinya kunyit ini Akan terus berkembang kembali Dan berumbi kembali Nah, kita tinggal langsung saja ke proses pembuatannya Membuat pupuk dahsyat dari kunyit, sahabat Tani ya Nah, sahabat Tani Untuk dosisnya, kalau memang teman-teman mau praktek nantinya Untuk ukurannya itu Kunyit 1 dan air 10 Jadi, misalkan kunyitnya 2 on Berarti airnya 2 liter Kalau misalkan kunyitnya 2 kilo Berarti airnya 20 liter Itu dosis standarnya Membuat pupuk organik ataupun Membuat pesticida nabati Oke, sahabat Tani Kita akan gunakan gula 1 biji ya Kalau orang Sundama bilangnya 1 telepek Dan untuk airnya Admin menggunakan kentos kelapa ini Karena kentos kelapa ini Akan mencair dengan sendirinya Ketika kita fermentasi nanti Nah, sahabat Tani Untuk langkah pertama Kita haluskan ini kunyit ya Bisa diparut Bisa di blender Bisa juga dengan manual Seperti ini, sahabat Tani Kalau sudah melihat tutorial Maman ADJ Channel Tidak ribet-ribet, sahabat Tani ya Tinggal dipukul-pukul pakai batu Seperti ini Kita sudah bisa membuat pupuk, sahabat Tani ya Oke, sahabat Tani Admin akan masukkan dulu ini Kunyit-kunyit yang ada di sini Kedalam botol, sahabat Tani ya Ini ada 2 botol Sekitar, totalnya itu sekitar 2 liter Kapasitas airnya, sahabat Tani ya Untuk stok kita nanti Untuk memupuk tanaman tomat Modal kunyit saja, sahabat Tani ya Oke, sahabat Tani Selanjutnya Tanah dan perakaran Yang ada di sekitar tanaman kunyit tadi Kita juga masukkan ke dalam botol ini Sebagai dekomposernya Sebagai starter Sebagai pengurai pupuk organik Yang berasal dari Umbi kunyit, sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sahabat Tani Selanjutnya Admin akan potong-potong kecil ini Gula merahnya Ini juga bisa diencerkan sebetulnya Tapi supaya tidak ribet Admin potong kecil saja Yang penting bisa masuk saja Kedalam botol ini Karena nantinya Ini akan mencair dengan sendirinya Dibantu oleh kita nanti 2 hari sekali Kita kocok, sahabat Tani ya Oke, sahabat Tani Sekarang kita masukkan dulu semua Gula merahnya Dan juga Untuk yang terakhir Kita masukkan Kentos kelapa Nah, untuk kentos kelapa ini Tidak wajib, sahabat Tani Bisa juga menggunakan air kelapa Atau air hujan Kalau teman-teman pengen hasilnya bagus Berarti teman-teman gunakan air kelapa Bisa juga teman-teman menggunakan air cucian beras Sahabat Tani ya Untuk airnya Atau teman-teman bisa juga menggunakan air kolam Untuk airnya ya Yang penting ukurannya itu Bahan organik 1 kg Airnya 10 liter Ya, itu patokannya Untuk dosis pembuatan pupuk organiknya Nah, admin akan tunjukkan ke teman-teman semua Ini ya Kentos kelapa ini akan mencair nantinya Nah, seperti ini Ini akan mencair Seperti yang teman-teman saksikan Kentos kelapa ini akan berubah menjadi air nantinya Makanya admin menggunakan kentos kelapa saja Sebagai pengganti airnya Supaya nantinya Ini berfungsi sebagai pupuk Dan juga sebagai jet PT Sahabat Tani ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal fermentasi sahabat Tani ya Baik itu menggunakan cara fermentasi aerob Ataupun menggunakan cara fermentasi anaerob Kedap udara Itu pilih saja selera teman-teman Mana yang lebih simple bagi teman-teman Jangan lupa fermentasi ya? Jangan lupa fermentasi ya Minimal 7 hari 14 hari 21 hari 1 bulan Lebih bagus sahabat Tani ya Oke sahabat Tani Oke sahabat Tani Terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hijau Terima kasih telah menonton!